Selamat datang di channel wilayah tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda Cara mengaktifkan translate atau terjemahan di android secara otomatis Nah kerap kali mungkin anda membuka sebuah web di google chrome Kemudian disitu bahasanya bahasa yang kurang anda mengerti Maka disini kalian bisa mengaktifkan untuk fitur translate atau terjemahan secara otomatis Lewat hp android Ada pun caranya bisa anda dapatkan di video ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke social media yang anda punya Langsung saja ke tutorialnya Langkah yang pertama kita buka google chrome disini Kemudian pilih titik 3 di kanan atas Dan selanjutnya disini anda bisa pilih bagian setelan Dan berikutnya di bagian setelan ini kita beralih ke bahasa Scroll ke bawah untuk menemukan bahasa dan bahasa ada di bagian pengaturan lanjutan Nah disini kita udah menemukan kita pilih aja untuk bahasa Kemudian disini kita aktifkan untuk tawaran penerjemahan halaman ke bahasa lain Dan disini sudah ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan nantinya Kalau kalian ingin menambahkan bahasa lain kalian pilih aja pilih tambah bahasa Kemudian berikutnya disini sudah banyak bahasa yang tersedia di google ini ya Oke saya contohkan disini saya ingin menambah bahasa Belanda Caranya klik aja disini dan bahasa Belanda pun akan ditambahkan Apabila kita membuka web yang berbasis bahasa Belanda Maka nantinya akan terotomatis bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia Oke sebagai contoh disini saya akan coba membuka sebuah web atau situs yang disitu bahasa Inggris ya Contohnya adalah Football New seperti ini Nah disini kan webnya bahasa Inggris Kita klik misalkan kayak gini ya Maka nanti akan ada penawaran untuk menerjemahkan bahasa Indonesia Seperti yang anda lihat di bawah ini ya Nah disini saya pilih Indonesia Maka dengan terotomatis nanti webnya jadi berbahasa Indonesia Nah disini dapat kita lihat ini sudah berubah bahasa Indonesia B tepat sasaran sebagai debut menghukum pertahanan suaram Jadi sangat mudah dan gampang untuk mengaktifkan translate terjemahan di Android secara otomatis Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengaktifkan translate atau terjemahan secara otomatis di HP Android Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih